Intro Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat Pada video kali ini kita akan membahas tentang Classification of Agitator and Mixing Pattern Simak baik-baik ya, yuk kita belajar bersama-sama Classification of Agitator on Mixing Pattern Yaitu, klasifikasi agitator atau pengaduk terhadap pola pencampuran Baik, mengapa kita perlu membahas tentang ini? Saat kita akan melakukan pencampuran atau mixing dalam sebuah tanki Maka hal dasar yang perlu kita ketahui adalah Jenis bahan yang hendak dicampurkan Kemudian, viskositasnya dan karakteristik bahan yang lainnya Untuk memaksimalkan hasil proses pencampuran tersebut Maka kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang mixing pattern Atau pola pencampuran Ada tiga nih, yaitu Axial, radial, dan tangan sial Oke, kita bahas satu persatu Yang pertama, yaitu Axial flow mixing Axial flow itu yang seperti apa sih? Axial flow itu gerak fluida sejajar dengan sumbu rotasi Impeller aliran aksial dirancang terutama untuk memberikan pola aliran naik turun Untuk membentuk pola aliran ini tentunya menggunakan Atau digunakan impeller aliran aksial Biasanya impeller tersebut dipasang di tengah tanki Kemudian juga digunakan tambahan full baffle pada tepi tanki Lah, kenapa kok harus dipasang baffle? Tujuannya yaitu Agar dapat mencegah terjadinya vortex Vortex teman-teman udah tau lah ya Mengapa memang kalau terjadi vortex? Ya, kalau terjadi vortex Maka padatan akan terangkat ke atas Sehingga menyebabkan susah tercampur atau susah larut Sehingga proses pencampuran tersebut akan terganggu Tidak maksimal dan memakan waktu yang sangat lama Oke, berikut ini merupakan jenis-jenis atau tipe impeller axial flow Yang umum digunakan ya teman-teman Yaitu ada pitch blade turbin Kemudian retreat curve impeller Dan marine blade turbin Impeller ini dipasang di tengah dalam tanki tanpa skat Sehingga kemudian ia akan menghasilkan rotasi fluida Dengan gerakan dari atas ke bawah Axial flow impeller digunakan untuk mencampur larutan padatan Dengan viskositas yang rendah Dan dengan kecepatan tinggi Baik, selanjutnya yaitu radial flow mixing Kalau yang sebelumnya yaitu axial Sejajar dengan sumber rotasi Lain halnya dengan ini Dengan radial impeller Impeller aliran radial menyebabkan media mengalir tegak lurus Terhadap sumber rotasi impeller Rotasi impeller Menyebabkan pola aliran dari sisi ke sisi yang lain Impeller aliran radial menghasilkan tingkat geser yang tinggi Dan aliran lebih sedikit karena fluida mengalir ke samping Oleh karena itu Mereka sangat cocok dalam pencampuran cairan kental Dan untuk dispersi gas cair atau cair-cair Biasanya impeller aliran radial ini digunakan untuk pencampuran tingkat rendah Di dalam tangki memanjang Saat cairan keluar dari impeller Cairan kemudian akan mengalir ke dinding tangki Kemudian bergerak ke atas atau ke bawah Hingga ditarik kembali ke pusat impeller Gerakan ini diulang seiring dengan masuknya isi tangki secara menyeluruh Nah berbeda dengan aliran impeller aksial Impeller aliran radial Tidak memiliki bilah miring Yang memaksa fluida turun ke dasar tangki Dan kemudian Di sisi lain Buffle juga sangat penting digunakan disini Untuk meminimalkan pembentukan vortex Dan gerakan berputar Berikut ini adalah dua jenis contoh Radial flow impeller Yaitu Flat blade turbin Dan disc blade impeller Next yang terakhir yaitu Tangan sial flow mixing Impeller aliran tangan sial Menyebabkan media mengalir dalam jalur melingkar Di sekitar poros Nah Ini digunakan untuk mencampurkan larutan Dengan viskositas yang tinggi Dengan kecepatan yang rendah Disini Cairan akan berputar di sekitar bejana Bersama dengan bilah impeller Aliran vertikal yang dihasilkan sangat rendah Saat fluida mengenai dinding tangki Impeller aliran tangan sial ini Ini digunakan untuk memadukan media dan stratifikasi yang sangat kental Selanjutnya teman teman berikut ini merupakan modifikasi saat ini Dari macam-macam jenis impeller yang telah banyak digunakan Dimana penggunaannya tentu sesuai dengan kebutuhan Yaitu khususnya untuk proses mixing Oke teman teman Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Kemudian mohon bantuannya untuk subscribe Like dan share video ini Agar lebih banyak lagi yang menerima manfaatnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax